Intro Siapa yang tak suka makan di instan? Rasanya yang gurih, nikmat, lezat dan mengenyangkan menjadikan si keriting ini sebagai makanan favorit setiap orang. Bahkan menjadi menu wajib yang ada di hampir setiap kafe atau tempat tongkrongan anak muda yang disajikan dengan berbagai topik dan sayur yang membuat sajian mie terlihat begitu menggoda. Meski banyak yang menyukai makanan yang satu ini, tak sedikit juga masyarakat yang meranggapan mie instan adalah makanan tak sehat yang kurang baik untuk dikonsumsi karena mengandung sejumlah zat berbahaya bagi tubuh. Wah enak banget nih. Ternyata mie instan ini emang enak banget ya dokter Haikal. Tapi gak boleh dikonsumsi sering-sering. Kenapa gitu? Kan enak. Emang enak, tapi biasanya makanan yang enak itu berbahaya. Oh iya? Masa sih? Masa sih? Penasaran kan? Oke, kita panggil aja pakarnya. Di sini sudah ada dokter Jualita, spesialis gizikir. Halo dok, selamat siang. Selamat siang lagi makan. Iya dok, enak dok mie instan. Dok, sini dok. Oh oke. Dok, ini kan banyak dok mitos di masyarakat yang berkembang tentang mie instan. Ya, saya di dok nih. Tadi kata Tosela, mie instan itu tinggi pengawet. Kemudian ada kandungan lilinnya. Nah, sebetulnya benar gak sih dok? Oke. Jadi sebetulnya yang pertama tadi, yang tentang lilin atau wax itu udah banyak banget beredar kan beritanya. Tapi sebetulnya itu hoax sih. Oh hoax. Itu berita gak benar gitu. Kemudian kalau mie instan sendiri, kalau kita lihat dalam kandungan nutrisinya, dalam satu mie instan, satu porsi mie instan ini, itu kalorinya dari mie-nya saja 300 sampai 350 kilokalori. Nah, isinya hanya karbohidrat dan lemak. Oh oke. Gitu. Nah, karbohidratnya sendiri, itu sudah pasti seratnya lebih rendah. Ini bukan sumber yang baik untuk karbohidrat. Kan kita harus pilih karbohidrat yang juga mengandung serat kan gitu. Kemudian yang kedua, minyak dari mie instan ini, 60 persennya itu adalah lemak jenuh atau salva. Kan waktu itu udah pernah juga dibahas ya, lemak jenuh itu hanya boleh dikonsumsi kira-kira kurang dari 7 persen dari kalori total kita sehari. Nah, kalau kita konsumsi mie instan ini, dia udah hampir sampai di limitnya. Kalau 7 persen itu berapa dok? 7 persen itu kira-kira dari diet kita 2000 kalori, 2000 kilokalori untuk orang dewasa, itu paling maksimal hanya sekitar 15 gram. 15 gram lemak jenuh. Itu sekitar berapa sendok takarannya? Nah, kalau lemak jenuh 15 gram, dalam 1 sendok teh itu 5 gram minyak. 5 gram minyak? Iya, jadi kalau misalkan teh sedangkan itu bisa 1 sendok makan lebih ya. Iya, jadi kalau misalkan kita makan mie instan 1 porsi ini, kira-kira udah hampir menghabiskan limit atau batas kita untuk mengkonsumsi lemak jenuh. Jadi dokter Sheila, kalau kita makan mie instan hari ini ya, berarti kita nanti gak usah makan yang lain dong? Atau gimana? Cuma makan 2 gitu. Nah, selanjutnya ada mitos lagi nih dok Sheila. Apa nih dok? Mie mengandung lilin tadi udah dijawab. Yang kedua mitosnya, merebus mie dengan bumbunya menyebabkan kanker. Nah, ini sering banget dibahas juga nih dok. Sebetulnya memang belum terbukti bahwa mie instan itu bisa menyebabkan kanker. Namun kanker sendiri itu, dia itu faktor resikonya kan multifaktorial. Banyak ya? Banyak banget, mulai dari genetik, kebiasaan, pola hidup yang gak sehat. Polusi juga bisa. Betul, jadi belum ada tuh penelitian yang benar-benar mengkaitkan mie instan dengan kejadian kanker. Jadi kalau gitu, kita semua dan ibu-ibu di rumah yang mungkin anaknya suka mie instan, jangan khawatir ya bahwa hoax itu ya, belum terbukti kalau mie instan bisa menyebabkan kanser. Karena kanser ini banyak sekali faktor penyebabnya. Ya. Seperti itu. Nah, next dok Sel, apa lagi nih dok? Next, makan mie instan dengan nasi agar lebih kenyang. Waduh, karbohidrat ditambah karbohidrat. Ini tipikal orang Indonesia. Kalau belum makan nasi itu gak makan. Jadi karbohidrat suka kayak gitu gak dong? Suka, waktu saya kos nih. Akhir bulan saya makan nasi sama mie, lebih hemat. Ya, jadi ya fakta sih, makan mie instan pasti kenyang. Cuma nilai nutrisinya gimana? Jadi double karbohidratnya ya? Iya, double karbohidratnya. Oke. Nah, sebenarnya karbohidrat yang harus dikonsumsi itu per hari berapa banyak sih dok? Kalau karbohidrat minimal yang dikonsumsi per hari itu sekitar 120-130 gram. Atau keadaannya kira-kira dalam satu hari itu tiga porsi nasi. Satu porsinya sekitar 6 sendok makan. Oh, 6 sendok makan. 16 sendok makan? 12. Eh, sorry, 18. 18 sendok makan. Itu sehari penuh tapi ya, bukan satu kali makan. Nah, kalau kita sekali makan nasi itu berapa banyak dok? Kalau diibaratkan dengan kepalan tangan itu berapa tuh? Iya, kalau misalkan nasi, satu kepalan tangan kita itu kayak mencerminkan kebutuhan porsi kita setiap kali makan sebetulnya. Tapi kita ngomong, kalau kita bicara tentang porsi, satu porsinya itu kira-kira 6 sendok makan. 6 sendok makan. Tergantung lagi sama ukuran tubuhnya, laki atau perempuan, karena berbeda. Dan aktivitasnya juga dok ya? Betul banget. Dok Sel, selanjutnya dok, apa lagi nih dok? Air rebusan berbahaya. Nah, ini banyak banget yang bilang kayak gitu dok, sampai airnya suka ditukar-tukar diganti dengan air yang baru. Itu gimana dok? Sebetulnya sama aja, sama aja. Karena setelah airnya dibuang dikasih bumbu lagi kan? Oh, jadi sebenarnya bumbunya bukan airnya ya dok? Nah, si bumbunya itu dia kan tinggi garam. Jadi dalam satu paket mie insand itu, garamnya itu sekitar 900 miligram. Natriumnya, 900 miligram sampai seribu. Nah, itu kira-kira sudah menghabiskan sepertiga dari batasan kita sehari-hari. Jadi batasan kita sehari-hari hanya boleh satu sendok teh garam. Iya. Tapi dok, ada yang bilang nih ya, katanya air rebusan pertama itu ternyata lebih banyak zat gizinya. Karena itu ada zinc, ada vitamin, beta-karoten. Ini benar gak dok? Sebetulnya gak juga. Karena mie insand itu kan dia karbohidrat atau karbohidrat olahan lah ya. Yang kita bilang baik nilai nutrisinya, kalau karbohidrat itu bentuknya whole grain. Whole grain itu artinya bentuk bijian utuh yang memang dia ada seratnya, ada vitamin, mineral. Tapi kalau dia udah bentuknya olahan, vitamin, mineralnya udah banyak juga yang terbuang. Oke. Nah, apalagi mimitosnya nih, dok shell. Mie insand mengandung pengawet, itu udah pasti ya? Ini pasti. Tapi seberapa banyak pengawet yang dipakai, sebetulnya untuk bisa menyebabkan berbagai masalah, si pengawet ini yang ada di dalam mie insand dan produk-produk lain itu jumlahnya kecil sekali. Jadi memang sudah ada yang namanya batasan yang diperbolehkan berapa sih zat pengawetnya. Ya, selanjutnya ada lagi kan ini, dok? Satu lagi yang bikin penasaran nih, dok. Ada juga mie insand yang ditaruh di styrofoam. Nah, perbedaannya itu seperti apa, dok? Katanya itu lebih berbahaya. Terus kuahnya ditaruh di dunam plastik. Iya, jadi memang sebaiknya setiap kita mengkonsumsi sesuatu yang panas, sebaiknya kita letakkan di wadah gelas atau kaca ya? Iya, seperti ini. Lebih aman. Karena kalau plastik, kalau dia kena panas kan juga nggak bagus gitu. Nah, dok, kalau kita makan mie insand itu kan gurih rasanya ya. Nah, itu kan ada MSG-nya. Tapi bener nggak MSG pada mie insand itu jauh lebih tinggi dibandingkan makanan lain? Oke, jadi sebetulnya berapa kadar MSG-nya memang seringkali kalau di dalam paketannya kita nggak lihat tuh berapa sih kadar MSG sebetulnya. Tapi dalam setiap makanan yang masuk di Indonesia udah pasti kan dia harus direview oleh Badan POM kan? Betul. Nah, kandungan MSG-nya sudah pasti dia masih diperbolehkan konsumsinya gitu. Jadi ada studi tentang MSG ini ya, studi tentang MSG ini. Ternyata MSG baru akan menyebabkan berbagai masalah kalau dia dosis itu sangat besar dan dia disuntikan. Kan? Sementara kan yang kita makan lewat orang, lewat orang pencernaan gitu. Nah, dok, kan ada juga mie yang bukan mie insand. Jadi mie yang diolah sendiri tapi bentuknya sama aja. Mie telur, mie kornet, itu sama nggak dok? Sebetulnya kalau mie telur kita kan bisa kontrol bumbu-bumbu kita sendiri kan? Artinya bumbu yang kita masukkan bisa kita sesuaikan garamnya mau seberapa. Kalau mie insand sudah jadi, yang tadi saya bilang. Ternyata dia sudah menghabiskan sepertiga dari batas harian kita untuk konsumsi garam. Jadi kalau dibandingkan mie telur sama mie insand, lebih baik mie telur. Lebih baik buat sendiri ya dok? Jadi ini bisa dikontrol. Iya, bisa dikontrol. Jadi artinya mie telur lebih baik dibandingkan pengolahannya. Pengolahannya. Nah, kalau mie basah yang di pasar, yang kuning-kuning itu dok, itu gimana tuh? Yang cabainya warna orange itu ya dok ya? Iya, bisa juga gitu. Itu kan industri rumahan kebanyakan ya. Nah, untuk industri rumahan memang kita nggak bisa tahu nih kandungan aslinya itu bagaimana. Jadi kalau saya memang lebih baik yang sudah ada packagingnya bagus, kemasannya jelas, kandungan nutrisinya jelas, dan itu dia sudah lewat badan pom. Kalau saya gitu. Wah, ini seru banget ya. Dato' Sheila, saking serunya nih banyak pertanyaan yang masuk ke laman Facebook kita terkait di instan. Kita lihat tayangannya, pertanyaannya berikut ini. Halo dok, saya Hesky, 21 tahun. Jadi saya untuk kecil itu suka banget makan mie yang masih mentah. Jadi sebenarnya itu baik nggak sih dok makan mie yang mentah itu buat kesehatan? Terima kasih. Jadi makan mie, mie instan nih, tapi langsung dimakan, nggak direbus dulu. Seperti itu. Oke, oke. Nggak dihancurkan kok. Nggak dihancurkan, ya. Dikain kupuk. Iya, iya, iya. Jadi sebetulnya mie instan itu kan dia udah diolah juga ya. Sudah diolah, dia digoreng kering gitu. Sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya sih sudah matang sebetulnya. Oh, udah matang, ini nggak pas salah ya. Iya, tapi seberapa kita boleh konsumsi memang tidak boleh berlebihan. Semua yang berlebihan nggak baik lah gitu. Tapi ada nggak dok bedanya antara mie yang langsung kita makan seperti kerupuk dengan mie yang direbus dari zat gizinya? Kalau dari zat gizi tidak terlalu banyak perbedaan. Oke, gitu. Karena dia karbohidrat gitu. Tidak banyak perbedaan. Kecuali misalkan kita mau membandingkan sayur yang kita makan mentah dengan sayur yang dimakan setelah dia direbus misalnya. Iya. Wah, seru banget ya. Iya. Nah, tadi dokter Jolita sudah bahas mengenai kandungan mie instan, doksel. Nah, kita harus tahu juga nih bagaimana dampak mie instan manfaatnya kepada tubuh kita. Langsung saja kita undang dokter Ahmad Faris, spesialis penyakit dalam. Siang dok. Selamat siang dok. Oke. Dok, kita lagi asik makan mie instan nih dok. Nah, tadi dok Sel sempat ya bingung juga kan, khawatir kan. Katanya mie instan ini banyak mitos yang mengatakan tidak bagus untuk kesehatan karena tinggi pengawet lah atau tinggi MSG. Nah, sebetulnya kalau kita memakan mie instan dengan porsi yang berlebihan, ini apa dampaknya bagi tubuh kita? Oke, baik. Jadi, mengenai mie instan sendiri, ada beberapa studi ya yang sudah diterbitkan, sudah publis, itu terakhirnya 2016 yang saya tahu. 2016 di Asia, itu ada beberapa hal yang terkait, salah satunya adalah risiko kardiometabolik. Artinya risiko penyakit jantung dan kelainan metabolisme. Oke. Hanya, itu pun, ini baru studi antar hubungan ya, jadi bukan dari A menjadi B pasti. Ya. Seperti yang tadi dokter Jolita bilang, sampaikan bahwa itu terkait dengan multifaktorial, jadi ada beberapa aspek tambahan. Kemudian yang kedua, ada tiga unsur yang harus kita, tiga isu dalam mie yang harus kita tekankan. Tadi mengenai karbohidrat, itu risiko terhadap gangguan metabolisme, kemudian garam, itu terkait dengan risiko hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya, kemudian kalau yang ketiga itu mengenai, pengawet tadi sudah disampaikan, mengenai MSG-nya. Jadi, intinya adalah tidak berlebihan. Oke. Ngomong-ngomong, ini ngomongin mie, aku kok gak dikasih sih? Wah, ada Mbak Selviki Tini, apa kabar Mbak? Aduh, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, endok terus semua ini. Nah, Mbak Selviki Tini katanya, suka minstan ya. Bener gak? Suka banget. Sejak kapan sukanya? Ini justru aku mau nanya nih, udah dari jaman kecil kali aku udah emang suka mie, suka mie. Sejak baik gak tau? Enggak lah, udah anak-anak kan emang suka mie kan? Dari jaman masih SD, terus aku mau nanya nih, dengan seringnya makan mie itu bahaya gak sih? Kalau misalkan aku kan pasti takut gendut, takut apa, tapi suka gitu sama mie, gimana tuh? Ada saran baik kalau misalkan yang makan mie itu harus sebelum sekali, gitu ya, benar sebelum sekali, atau gimana tuh? Oke. Jadi, mengenai konsumsi mie, kalau dari studi-studi ya sebenernya, karena kita harus berandasikan bukti atau studi, jadi kalau studi yang ada itu kurang dari satu kali per bulan. Hah? Sebulan? Sebulan sekali? Itu yang di studinya, itu di satu negara di Asia ya. Nah, kemudian, sebenernya harus dilihat lagi, mungkin nanti akan kita bahas mengenai beberapa rekomendasi ya, kalau misalkan kita bicara tentang mie, nah, risiko itu baru muncul, satu misalkan kalau kita terlalu sering berkonsumsinya, dan full package ya, jadi satu kemasan itu dikonsumsi dan terus dengan berlebihan. Dikatakan sering, ini berapa kali dok? Dikatakan terlalu sering? Iya, benar. Kalau studinya ada tuh, lebih dari tiga kali dalam sebulan. Lebih dari sebulan kali? Maaf, dalam satu minggu. Dalam satu minggu, jadi nggak boleh makan tiga mie gitu? Lebih dari tiga kali. Oh, gitu. Itu bikin gemuk? Itu kalau di studinya itu bilang, risiko tadi yang saya sampaikan, risiko kardiometabolik. Risiko kardiometabolik itu risiko penyakit jantung dan penyakit-penyakit metabolisme seperti diabetes mellitus, ya, kemudian gangguan kolesterol. Genut-genut gimana genut? Tidak disebutkan di studi itu. Oh, enggak. Nah, yang benar satu ini, karena misalkan ini kan dia gurih kan, karena dia gurih, karena kan galamnya tinggi. Nah, justru sekarang yang ditakutkan adalah karena dia gurih sekali, biasanya akan memicu nafsu makan kita lebih banyak. Jadi, biar satu mie instan tuh nggak cukup ya, dok. Kadang-kadang begitu. Apalagi sekarang banyak yang kemasan jumbo kan, katanya. Sekarang yang gelas lebih simpel tuh kan, seduh langsung minum, murah lagi kan. Tapi, tadi kan katanya mie instan ini kan gurih ya, enak, dan kayaknya nggak cukup satu. Artinya, apakah mie instan bisa bikin kita ketagihan, dok? Nah, kalau bicara ketagihan, kita tidak berbicara ketagihan seperti layaknya misalkan obat, narkoba. Gak kayak gitu, tapi karena gurih, apalagi anak-anak suka banget rasa gurih kan. Jadi, kalau diperkenalkan dari awal, ditakutkan anaknya akan nagih gitu. Dia akan pengen yang seperti ini rasanya. Oh, jadi sebaiknya makan mie itu sebulan sekali? Iya. Dianjurkannya, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Maksudnya limit ya, dok? Oh, gitu. Batasan. Batasan. Gimana tuh? Tukang mie laku nggak? Kalau Mbak Syafie, berapa kali dimakan mie ini? Justru aku juga dulu gitu, dok. Sebelah sekali, gitu. Tapi karena ada temennya, sekarang sering tuh makan mie. Tapi yang aku takutin nggak mikirin itu. Bikirnya takut gemuk. Karena kan kalau misalkan makan mie itu katanya bisa. Apa sih kalau orang Sunda bilang ya? Ngembang gitu loh, dok. Oh, bekah-bekah itu ngembang gitu loh. Jadi, nanti kebayang itu kalau makan mie diibatkan kalau masuk perut, Mekar gitu ya? Mekar juga gitu. Katanya. Iya. Gimana tuh? Nah, tadi kalau mengenai proses ngembang, mekar, memang tidak. Tidak terkait dengan proses tersebut. Dalam hal kata, studinya juga tidak mengatakan terkait dengan obesitas di situ. Karena kandungan kalori pada setiap kemasan mie instan pun berbeda-beda. Bahkan ada yang menyebutkan mengalami malnuris, mengalami kekurangan gizi karena kandungan kalorinya itu tidak tinggi. Ada beberapa kemasan mie. Jadi, memang studinya akhirnya hasil studinya itu tidak konstan ya. Ada yang bilang menyebabkan diabetes dan sebagainya, tapi di satu sisi justru terjadi kekurangan gizi karena menganggap itu untuk mengganti makanan pokok kita, atau makan porsi besar kita. Oh gitu. Soalnya kan aku sering denger kalau misalkan yang makan mie pagi cewek, jangan makan mie kalau malam ntar gendut, katanya gitu kan. Lompal gitu ya? Berarti tidak ada masalah dong kalau misalkan nanti aku makan mie malam-malam, tidak ada masalah. Tapi sebelum sekali tetap gitu. Ada yang berbicara bahwa mie insan ini lama diolahnya dibandingkan dengan nasi. Jadi, termasuk karbohidrat yang lama diolah di dalam tubuh. Iya. Terkait dengan itu, setelah dengan tadi yang disampaikan Dr. Jualita, memang secara itu kan rendah ya. Jadi, terkait dengan proses pencernaan yang lebih lambat. Memang ke arah situ. Hanya gangguan pencernaan lebih lanjut juga tidak. Tidak ada studinya yang menyebutkan. Hmm. Tapi aku mau nanya kalau misalkannya sering kebanyakan nih, katanya suka bikin seharyawan, benar gak sih? Mungkin karena panas kali dok ya. Iya, bisa kan. Karena panas, buruk, pedas, terus ada MSG-nya lagi. Iya. Jadi, betul. Saya baca beberapa artikel, artikel kesehatan mengenai mie, karena pandangan mengenai konsumsi mie itu menggantikan makan porsi besar, sehingga memandang bahwa mie itu sudah cukup. Sedangkan tadi yang saya sampaikan, justru protein, mineral, vitaminnya itu sedikit. Bahkan mungkin ada beberapa yang tidak ada. Oke. Oke. Jadi, kalau gitu mie instan tidak bisa menggantikan makanan pokok, kan? Seperti itu. Tidak, tidak bisa. Nah, kalau gitu kapan sebaiknya kita makan mie instan di sela-sela jam makan kita? Kapan sebaiknya dok? Justru jangan sampai dimakan di jam selingan. Jangan jam selingan. Oh, jadi dijadikan makanan pokoknya. Betul. Oke. Oke. Jadi, intinya adalah karena dia kan karbohidrat. Oke, ada tumpang masuk. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Wahyu. Dari mana, Pak? Dari Pak Kalambut. Oke, Pak Wahyu. Apa yang mau dikonsultasikan, Pak? Kalau mie rebus itu, ya. Kalau mie rebus itu dimasukkan air panas langsung ke dalam bungkus itu, terus gampang. Lihat nggak? Langsung dimasukkan air panas. Oh, ya udah kayak zaman dulu air panas dimasukin kan. Jangan pakai karet, lalu dimasukin ke mangkuk gitu kan? Iya. Itu aja, Pak, pertanyaannya. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Gimana tuh? Iya, aku juga pernah tuh, dok. Oke. Jadi, benar-benar nggak direkomendasikan. Jadi, memang harus dilepas dari bungkusnya. Iya. Bungkusnya itu kan plastik. Dia tidak boleh kontak dengan sesuatu yang panas, gitu. Jadi, memang harus direbus, dibuka dulu bungkusnya. Buka dulu, ya. Mungkin yang pengen simpel kali, dok, ini tekan karet. Langsung aja dimasukin semuanya. Iya. Dok, yang tadi dok belum dijawab, kapan sebaiknya makan mie instan? Oke. Jadi, selingan nggak, dong, ya. Nggak boleh selingan, ya. Nggak boleh selingan. Tipsnya gini, kalau mau menjadikan makanan utama, Mie ini kan dia sumber karbohidrat. Tidak. Jadi, sifatnya dia menggantikan porsi nasi, gitu. Nah, kembali lagi ke konsep piring makan yang sehat. Kalau ini jadi sumber karbohidrat, berarti harus ada sayurnya juga, harus ada proteinnya juga, gitu. Betul. Jadi, kalau misalkan kita masak mie instan, kita tambahin potongan sayur. Ayam, telur. Betul, betul. Ayam boleh, telur juga boleh, gitu. Iya. Oke. Nah, jadi mie instan ini sebetulnya boleh dikonsumsi karena ada zak izinya, tapi tidak boleh berlebihan. Betul. Mie instan lezat, tapi hati-hati. Oke. Oke.